Bupati Minahasa Dr. Andes Janco Wiling Sayo MSI, Senin 20 November 2017 melaksanakan tetap muka dengan ribuan masyarakat dari daerah pemilihan 4 bertempat di Aula SMA Advent Tompaso. Saat bertetap muka, Bupati JWS mempresentasikan berbagai keberhasilan yang dicapainya. Selang hampir 5 tahun, ia memimpin Kabupaten Minahasa. Di antara yang dipresentasikan Bupati JWS adalah keberhasilannya mengundang investor masuk di Minahasa. Masih dikatakan JWS, selain investasi, hampir di seluruh wilayah Kabupaten Minahasa, berbagai pembangunan infrastruktur juga telah dilakukan dan hampir seluruh wilayah Kabupaten Minahasa. Ia menambahkan bahwa jalan-jalan yang rusak sudah diperbaiki, termasuk membuka akses jalan baru yang menghubungkan antar wilayah di Kabupaten Minahasa. Begitu juga di bidang kesehatan, puskesmas dibangun di setiap kecamatan. Di dalam pertemuan ini juga turut dilaksanakan dialog antar warga dengan Bupati JWS. Umumnya, warga juga memapresiasi sejumlah keberhasilan yang dicapai oleh Bupati JWS selama menjadi Bupati Minahasa. Berikut kutipan dari sejumlah masyarakat yang hadir. Jadi, setelah Bapak mengaparkan tadi, kami sudah banyak mendengar, namun yang kita perlu apresiasi, bahwa memang sejarah jujur, pembangunan yang ada di Minahasa memang ada perkembangan. Itu yang benar. Karena saya melihat, karena kurang lebih 8 tahun lalu saya berulang balik, Tondano dibanding dengan sekarang, itu Tondano seberubah. Se luar biasa. Tentunya dari keberhasilan-keberhasilan yang dicapai dalam berbagai bidang, apakah itu bidang pendidikan, bidang pembangunan, sosial, kemasyarakatan, dan lain-lain sebagainya. Tetapi juga tentunya bukan berarti bahwa semuanya sudah rampung. Masih banyak pekerjaan yang harus dilanjutkan oleh Bupati Sayo, Nah, sebagaimana juga sudah dijelaskan tadi, bahwa bukan berarti semuanya sudah rampung. Tetapi dari dasar yang ada telah diletakkan benar-benar kepada suatu kemajuan pembangunan yang ada di Minahasa. Itu fakta yang kita lihat nyata. Dari Kawangkoan, Minahasa, Christian Tangkere, melaporkan.